Good morning semuanya Aku merasa perlu bikin video ini Basic Skincare Routine Yang nonton aku tuh salah satunya adik aku Dimana aku tau kalo misalnya kalian baru umur-umur SMP, SMA Itu kalian masih baru-baru menjamah dunia perskincarean Dan kalian pasti bingung Karena di era sekarang ini banyak kali Marketing-marketing segala macem Soal, oh kalian harus pake skincare ini Kalian harus pake ini, kalian harus ini, beli itu Supaya kulit kalian bagus Dimana itu tuh cuma marketing gitu They want to make money So they tell you that you should buy it Tapi sebenernya kita gak perlu banyak banget rangkaian skincare Supaya muka kita tuh bagus Jadi asalkan kamu punya basic skincare Yang kayak emang serve it purpose Udah, itu aja udah cukup Sebagai orang yang passionate tentang skincare Aku juga sering ditanya Aku kalo pake skincare tuh pake apa aja sih Sebenernya skincare aku tuh gak banyak gitu I stick to the basic gitu deh Tapi aku pilih produknya tuh produk yang sesuai sama muka aku Produk yang emang bagus gitu ya But I don't see kayak produk yang dimarketingkan itu gak bagus gitu Some of them are really good But some of them is just like straight up scam Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tau kalian Skincare routine yang basic Oke Di video kali ini aku bakalan guide kalian gimana cara pilih produk yang tepat Tapi aku juga bakal merekomendasikan beberapa produk demi kemudahan kalian Jadi fundamental pertama yang menurut aku penting banget untuk skincare routine Yaitu facial cleanser Kenapa gitu? Karena orang niranya tuh facial cleanser tuh cuma kayak yaudah pencuci muka biasa aja Tapi menurut aku facial cleanser itu kamu harus pilih yang bener-bener bagus Baru skincare step kamu yang selanjutnya tuh bisa bagus atau lebih maksimal gitu Jadi sejatinya muka kita kalau kita cuci tuh pH berubah Kayak pas air kena ke muka gitu Dia tuh langsung berubah gitu Jadi kita tuh harus pilih cleanser yang gentle atau low pH gitu Supaya pas cuci muka pH wajah kita tuh gak berubah Dengan menggunakan facial cleanser yang gentle atau yang pH-nya lebih rendah Kamu tuh udah gak perlu pakai toner untuk melembabkan atau memimpin pH muka lagi Ini salah satu rekomendasi produk facial cleanser dari aku Yang aku pakai udah lama banget Kayaknya udah setahunan lebih deh Yaitu adalah Simple yang varian water boost Ataupun yang moisturizing facial wash Selain itu, selain pemilihan facial cleanser yang benar Kalian juga tau kalau misalnya pagi-pagi aku tuh gak cuci muka Kenapa? Karena menurut aku, muka aku tuh gak kotor sampai aku harus cuci muka pas aku baru bangun Karena yang nempel tuh betulnya cuma skincare kemarin malam Sama kayak sedikit banget debu Dan itu aku bisa pakai micellar water doang gitu Jadi micellar cleansing water yang aku pakai itu juga dari Simple Ini karena aku baru bangun, aku sekalian kayak tunjukin ke kalian ya Setelah facial cleanser Apa yang biasanya aku lakukan adalah treatment toner Dari Sun by Me Ini adalah toner yang mengandung setelah asiatica yang bagus banget untuk kulit yang Gampang iritasi, kulit sensitif Selain itu, ingredients kedua atau ketiganya juga naya senamai Bagus banget untuk improve tekstur kulit Terus mencerahkan gitu Kalau misalnya kalian mau pakai toner Kalau bisa, kalian tuh pakai toner yang ada ingredients lainnya Selain untuk memaintain pH kulit Aku bakaran list beberapa key active ingredients yang mudah ditemukan di toner saat ini Dan kalau misalnya kalian beneran mau pakai toner cuma untuk maintain pH kulit kalian Aku saranin kalian skip aja Mendingan kalian langsung facial cleanser yang low pH atau yang gentle Terus skip tonernya gitu doang Jadi kalian bisa nabung gitu ya Skincare step selanjutnya yang aku sering pakai Eh, aku belum pakai toner Aku nggak suka pakai toner pakai kapas ya Soalnya menurut aku itu membuang-buang produk Aku pump, dua pump Habis itu digini-giniin Terus kayak langsung aja Next skincare step yang juga krusial menurut aku adalah moisturizer Banyak orang dengan kulit berminyak itu menganggap moisturizer tuh nggak perlu Karena kayak, oh kulit aku kan udah berminyak ya udah udah cukup gitu Aku nggak perlu moisturizer lagi nanti makin berminyak Tapi sebenarnya moisturizer itu dibutuhkan oleh semua orang Cabukan tuh, catat-catat Ini nih adalah persepsi yang sangat umum Dimana itu tuh salah I'm sure you heard this before Muka kamu tuh berminyak karena muka kamu tuh merasa terdehidrasi Jadi mereka memproduksi minyak berlebihan gitu loh Kayaknya menjadi berminyak Untuk moisturizer, aku bakal rekomendasiin moisturizer untuk kulit kering sama kulit berminyak Kalau misalnya kamu kulitnya tuh kering Aku bakal rekomendasiin moisturizer yang lebih rich, lebih tebal gitu Lebih konsistensinya tuh krim Kalau misalnya kamu tau The Body Shop punya body butter Ya konsistensinya tuh kayak gitu Tapi untuk muka, itu tuh works well on dry skin Karena muka kamu tuh kan kering Dan kamu butuh sesuatu yang konsistensinya emang betul-betul tebal Supaya dia nempel di muka dan nggak gampang menguap gitu Ibaratnya gitu lah ya Sedangkan kalau misalnya kamu punya oily skin Aku merekomendasikan moisturizer yang emang tidak mengandung oil Jadi kamu bisa pilih beberapa produk yang berkonsistensi gel krim Atau gel doang Kalau misalnya memang oily banget Salah satu produk yang aku suka dan aku selalu pakai Yaitu ini Aku pakai ini siang malam Konsistensinya tuh gel krim gitu Jadi biasanya aku total-total aja dulu Dan ini nggak berminyak, nggak greasy at all Terus next skincare step aku Kalau misalnya siang, aku pakai sunscreen Ada beberapa merek sunscreen yang aku pernah pakai sebelumnya Tapi aku nggak suka Soalnya tuh krim white cast di muka aku Jadi I come to conclusion that in the future I will make a video soal Asian sunscreen Yang bakalan gampang kalian dapat Dan dari segi harga tuh nggak mahal-mahal aman Banyak sekali sunscreen Asia yang terkenal itu Sebenarnya mengandung alkohol Contohnya yang paling dekat dan paling mudah dijangkau itu adalah Biore UV Milk Itu literally second ingredientsnya tuh alkohol Jadi aku nggak rekomendasiin kalau misalnya kalian punya kulit sensitif I know very very well that Kadang alkohol di sunscreen itu emang dibutuhkan Supaya waktu kamu pakai terus kamu kayak gini-giniin ke muka Kamu blend ke muka tuh nggak susah gitu Ya tapi nggak, nggak, nggak alkohol juga bahan keduanya gitu Kamu beli sunscreen yang tujuannya untuk non-block sinner UV Tapi kenapa bahan alkoholnya tuh malah jauh lebih banyak daripada saringan atau UV filternya gitu Currently aku lagi cobain dua produk yang pertama itu kosar X Kosar X ini dia ada aloe vera jadi nggak terlalu mengeringkan Pas kamu blend ke wajah dia tidak meninggalkan white cast atau noda putih gitu Lucunya dia tuh tidak nggak kelihatan shiny, nggak lengket-lengket, nggak kelihatan berminyak Terus yang kedua, ini banyak banget direkomendasiin sama kayak beauty atau skincare-skincare blogger Yaitu Purito Unscented Sun SPF 50 with PA++++++ Plusnya 4 Oh my god guys, ini rasanya kayak pakai moisturizer, sumpah Jadi sebenernya kalau misalnya pagi-pagi skincare rutin aku tuh gitu doang Jadi nggak banyak, aku nggak pakai banyak-banyak produk Dan menurut aku kita nggak perlu skincare step yang ribet-ribet untuk punya kulit yang bagus gitu ya Kalau malam-malam, skincare aku tuh kayak somehow agak berbeda Jadi aku biasanya cuci muka pakai facial cleanser sama cleansing balm kalau aku pakai makeup Terus yang kedua, aku bakalan pakai treatment toner aku Dan treatment toner itu aku kadang pakai yang Sambai Mi Atau yang kedua tuh biasanya aku pakai treatment toner yang untuk eksfoliasi wajah Aku tuh lagi suka banget sama treatment toner atau treatment lotion dari Cosrx Ini tuh AHA Aku pakai ini kayak udah setengah botol lebih Ini bagus banget Terasa banget ini-ini meng-improve skin texture aku Dan sekarang aku lagi coba kombinasiin sama yang ini Menurut aku produk eksfoliasi itu sangat penting Karena muka kita itu harus dieksfoliasi tapi nggak sesering yang kalian kira Jadi seminggu itu, kalau misalnya facial scrub aku cuma nganjurin kayak sekali seminggu doang Kalau chemical exfoliant segini, aku hanya rekomendasi pakai 2-3 kali seminggu tergantung kulit kalian Kalian ingat, kalian tuh harus introduce chemical exfoliant tuh pelan-pelan Jadi kalian pakainya tuh awal-awal seminggu sekali dulu Udah oke kulitnya, baru kalian kayak 2 kali seminggu Baru nanti 3 kali seminggu Dan aku nggak rekomendasiin lebih dari itu ya Apa sih perbedaan 2 ini? Jadi ini, itu adalah AHA Alpha Hydroxy Acid Fungsi utamanya untuk meng-improve skin texture Jadi kayak kalau misalnya kulit kamu untuk kasar-kasar Nggak glowing gitu Ini, ini produk utamanya Kalau yang BHA ini Bisa penetrasi ke dalam pori-pori itu lebih dalam Fungsi utamanya tuh lebih ke membersihkan pori-pori Jadi itu tuh sangat bagus untuk kayak mengecilkan pori-pori Jadi dia kayak membersihkan pori-pori Jadi itu bagus banget untuk kulit yang punya tendensi Untuk pori-porinya kesumbat Terus acne prone skin Karena dia betul-betul masuk ke dalam kulit bersihin pori-pori gitu Terus, selain exfoliating lotion yang tadi Di hari-hari aku tidak menggunakan produk exfoliasi Aku bakalan pakai serum dari Snell True Chica dari Sun by Me Saya nggak suka di tonernya Ini nih mengandung centella asetica Untuk kulit-kulit yang sangat gampang iritasi Terus dia juga mengandung niacenamide Seperti aku bilang tadi, dia tuh mencerahkan kulit wajah Memperbaiki struktur kulit Jadi kayak katanya bagus banget untuk bopeng-bopeng Tapi karena aku pribadi tidak punya bopeng yang sangat signifikan Aku nggak bisa review di bagian itunya Karena aku takut salah ngomong gitu Sejauh ini aku pakai ini, ini bagus banget Muka aku teksturnya kayak jauh lebih licin dan lebih even gitu Tapi aku bakalan kasih full reviewnya di video lain But this is something that I've been loving for a while now Jadi itu adalah rangkaian skincare aku Basic menurut aku Karena aku tuh tipenya nggak suka ribet-ribet gitu loh Aku nggak suka pakai terlalu banyak produk Karena menurut aku, kita tuh nggak boleh pakai banyak-banyak hal di muka kita Karena kulit muka tuh juga bisa bingung gitu loh Kayak banyak banget apaan sih nih Jadinya slower time of showing result Tapi itu opini aku doang Jiwa miskinku itu bergetar gitu Kayak aku nggak mau habis-habisin duit Untuk berbagai macam produk yang menurut aku nggak perlu Jadi setelah aku menjamah dunia skincare sejak 2016 Sampai hari ini itulah produk yang aku pakai setiap hari Dan aku jarang sih nambah-nambah skincare rutin Jadi selalu ingat skincare basic terdiri dari Facial cleanser atau facial wash Moisturizer Abis itu sunscreen Kalau malam facial wash Produk eksfoliasi yang dipakai 2-3 kali per minggu doang Terus serum sama moisturizer Itu doang Jadi dengan 4 step itu doang Sebenarnya skincare itu udah lengkap Kalau misalnya kalian penonton aku jangan kemakan iklan-iklan skincare Please research more before you buy something Apakah kamu butuh itu? Apakah kamu tidak butuh itu? Apakah kamu harus beli? Apakah itu signifikan? Kalau nggak ya menurut aku nggak usah dibeli Sekian video untuk hari ini Terima kasih sudah nonton Dan aku harap dengan mengeluarkan video ini Kalian tuh lebih ngerti kayak step-step apa yang wajib di skincare Dan menurut aku skincare itu emang agak mahal Tapi kalau misalnya kalian bisa skip beberapa step yang nggak perlu Kalian tuh bisa beli produk yang lebih bagus dan efisien Aku tidak bilang produk mahal itu selalu bagus Tapi kalian harus belajar untuk riset sebelum membeli Jadi apa yang kalian spend itu worth it Kita nggak perlu banyak banget tipe-tipe step skincare Untuk punya kulit yang bagus Yang penting kita punya basic skincare yang bagus Thank you for watching Bye-bye Terima kasih sudah menonton